Seorang bapak di Kabupaten Cianjur ditangkap Satuan Serse Polsek Naringgul usai mencabuli anak tirinya hingga berkali-kali. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari warga. SPTG mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku SMP hingga berkali-kali. Pelaku ditangkap Satuan Serse Polsek Naringgul Kabupaten Cianjur di rumahnya setelah polisi mendapatkan laporan dari warga yang geram dengan perbuatan bejat pelaku. Saat diperiksa, terungkap kelajuan bejat pelaku dilakukan saat istrinya sedang hamil tua dan tidak bisa melayani nafsunya. Korban dipaksa melayani nafsu pelaku. Korban juga diancam akan dibunuh jika tidak mau melayaninya. Korban yang masih duduk di bangku sekolah pun pasrah kehormatannya dicabik-cabik bapak dirinya. Perbuatan pelaku dilakukan ketika istrinya keluar rumah untuk belanja ke warung. Kasus ini terungkap setelah korban mencurahkan isi hatinya ke ibunya. Keluarga korban langsung mendatangi ke polisian. Menurut keterangan Kapolsek Naringgul, AKP Warsono, akibat ulah pelaku, korban mengalami trauma berat, tidak mau keluar rumah dan ingin keluar dari sekolahnya akibat malu atas kejadian yang menimpanya. Kejadiannya yaitu pencabulan terhadap anak diri yang melakukan yaitu ayah dirinya. Itu masih usia sekolah? Masih, kebetulan setingkat SLCC. Sementara itu pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun atau penjara seumur hidup. Heristiawan, Bandung TV